Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko Dan kali ini itu sendiri masih mengenai episode ke-11nya Yang ada bagian yang terskip ataupun ya tidak ditampilkan lah di episode ke-11nya kemarin Yang mana? Harusnya episode ke-11nya kemarin itu kan mengadaptasikan isi dari chapter ke-38, 39, sama 40-nya Tapi bagian yang paling banyak di chapter ke-39 itu banyak di-skip Ya, itu mengenai salah satu dari sudut pandang lain seorang idol terhadap industri itu sendiri Ya, jika kalian perhatikan ada karakter idol kan yang pengen nonton si Ruby ini tuh tampil di episode ke-11nya kemarin Itu dia tuh bernama Mana Suzuhiro gitu kan, dia tuh adalah seorang idol pro banget Dia udah terkenal banget gitu kan, grupnya juga udah terkenal Namun dia tuh mengasakan sesuatu yang berbeda saat dia tuh sudah mulai-mulai naik lah gitu kan Banyak banget lingkungannya yang gak sehat gitu kan, temannya juga pada fact semua Dan dia juga bersaing dengan orang-orang di sekitarnya untuk bisa menjadi sorotan di grup idolnya sendiri Dan dia juga punya haters ya di lingkungan teman-temannya sendiri, di lingkungan industri itu sendiri gitu kan Dan juga ada banyak sekali skandal yang terjadi di sekitar dia Dan itu membuat dia tuh harus merasa apa ya, selalu mencoba untuk menutup-nutupinya itu sendiri lah gitu kan Pada saat akhirnya dia melihat penampilan ataupun performnya dari si Ruby dengan Beko Maci Dia mulai sadar bahwa waktunya adalah bagi dirinya untuk selesai sebagai karirnya menjadi idol Itu udah tiba gitu kan, ya jadi dari usia 17 tahun ya si Mana ini tuh jadi seorang idol Dan sampai pada usianya yang ke-24 tahun akhirnya dia memutuskan untuk pensiun gitu kan Setelah melihat penampilannya dari si Ruby itu sendiri Nah menariknya gitu kan, voice actor dari si Mana ini itu sendiri adalah Hiyori Nita Yang juga menyorakan karakter dari Karin dari serial animenya Idol Master juga Yang rilis di tahun yang sama dan musim yang sama juga kemarin gitu kan Di spring 2023 gitu kan Jadi mungkin ini adalah salah satu twist bahwa sudut pandang bahwa ternyata Ada juga idol yang gak seceria Ruby Ada juga masa-masa idol yang penuh dengan kontroversian Dan juga gak semua kehidupan idol itu menyenangkan gitu kan Dan sebenarnya itu cukup dalam banget dan drag banget Dan mungkin bagian itu dihapus ataupun di-skip sama pihak studionya Biar bisa lihat ya Ruby itu happy ending lah gitu kan Di akhir episode ke-11nya kemarin gitu kan Kalau itu dimasukin udah itu masih gelap banget lah pasti gitu kan Karena kita dilihatin sisi lain dari kehidupan dari seorang idol itu sendiri Yang mana disini Ruby udah baru mulai masuk nih Mulai masuk ke dunia idol Ternyata ada juga sisi lain dari seorang idol Yang ternyata tuh bener-bener ya buruk banget lah gitu kan Dan gak sehat banget lah gitu Ya walaupun sebenarnya cukup disayangkan ya bagian itu di-skip ya Sebenarnya emang cukup gelap banget juga lah sih Mengenai cerita ataupun backstory-nya dari mana Suzuhiro ini tuh Tapi ya semoga aja nanti di pembukaan untuk session keduanya sendiri Dimasukin lah dikit-dikit sebagai pengantar lah gitu kan Untuk musim keduanya itu sendiri So itu aja lah dulu mengenai apa ya pembahasan singkat lah Mengenai beberapa adegan ataupun ya ini adalah sebenarnya tuh story yang cukup lumayan Bagus ya untuk dimasukkan tapi pihak studionya memilih untuk tidak memasukkan hal tersebut Karena ya mungkin cukup gelap banget lah gitu Dan ya itu sajalah dulu mengenai pendapatku untuk beberapa adegan yang di-skip ya Walaupun sebenarnya digantikan dengan beberapa adegan yang cukup epic banget ya Ada chapter ke-72 yang dimasukkan disitu yang mana Ruby mulai datang ke makamnya si Ai Sebenarnya itu bakalan ketemu sama Hikaru juga Tapi ya sejauh ini episode ke-11nya cukup bagus sih Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya Jani